Intro Inilah detik-detik terjadinya banjir bandang di desa Tunjung Rejo, kecamatan Margoyo Sopati yang berhasil direkam warga minggu siang. Banjir bandang yang membawa material sampah dan lumpur setinggi 30 cm ini menerjang kawasan pemukiman warga setempat dan menyebabkan ratusan rumah terendam dan rusak parah. Banjir bandang yang terjadi selepas waktu asar tersebut juga menyebabkan tanggul sungai Tanjung Rejo Jebol sedalam 3 meter dan lebar 8 meter. Musibah ini menyebabkan tembok rumah dan sejumlah rumah lainnya rusak cukup parah serta menyeret barang-barang seperti sepeda motor dan perabotan rumah tangga hingga hanyut terbawa banjir dan menutup akses jalan desa. Bencana ini membuat warga yang rumahnya dekat tanggul panik dan berusaha menyelamatkan diri. Lasmi, salah seorang warga setempat, mengaku panik saat melihat banjir yang datang secara tiba-tiba ini sehingga Lasmi tidak bisa menyelamatkan barang-barang miliknya. Banjir baru mulai surut setelah satu jam lebih menerjang dan merendam pemukiman warga. Pesai banjir, warga yang rumahnya terkena dampak banjir dibantu aparat keamanan dan warga mulai membersihkan lumpur yang terbawa arus. Supriyadi, salah satu warga, mengaku sebelumnya melihat ada kebocoran di tanggul yang jebol dan tak berapa lama tanggul tidak kuat menahan derasnya air sungai. Akibat peristiwa ini, Supriyadi berharap pemerintah dapat segera melakukan perbaikan tanggul karena warga khawatir jika ada banjir kiriman dari pegunungan Muria. Itu banjir datang dengan tiba-tiba ya? Itu tadi, di tanggulnya berhubung mas yang bawah itu. Rakinya besar-memisar-memisar, lagi yang terus jebol. Kaget gak dengan kejadiannya? Apanya pak? Kaget gak? Ya, kaget sekali mas. Ya, pernah terjadi segini, baru kali ini. Baru kali ini. Ya, semoga cepat diperbaiki bahwa tidak kejadian lagi mas. Bersama dengan warga, BPBD, Relawan, dan aparat Polres Pati, mereka bergotong-royong memperbaiki tanggul dengan menggunakan karung yang diisi tanah dan ban bekas. Dari Pati, Ismail melaporkan. Dari Pati, Ismail melaporkan.